Lima artis Indonesia yang pernah terjun ke medan perang, ada yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Profesi artis dikenal sebagai figur yang terlatih untuk menghibur banyak orang. Baik dengan bernyanyi, melawak, sampai berakting. Hal ini membuat artis kerap dilihat sebagai sosok yang riang dan kreatif. Tapi, siapa sangka, beberapa artis Indonesia ternyata pernah terjun ke medan perang mempertaruhkan nyawa mereka membela harkat martabat negara. Inilah, deretan artis Indonesia yang pernah terjun ke medan perang. 1. Tessie Dikenal luas usai bergabung dengan kelompok lawak Sri Mulat, Tessie ternyata lebih dulu meniti karir sebagai tentara. Tak main-main, Tessie yang bernama asli Kabul Basuki ini pernah menjadi tentara di Matra TNI-AL, Tessie bahkan masuk dalam satuan elit KKO yang kini bernama Korps Marinir. Tessie pernah terjun ke medan pertempuran di Papua dalam operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1961-1963. Tessie yang saat itu berpangkat Kopral I bertempur untuk membebaskan Papua dari cengkeraman Belanda. Tessie lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1942, kini berusia 82 tahun per tahun 2024. 2. Chris Biantoro Penyanyi sekaligus pemeran Chris Biantoro pernah menjadi tentara sukarelawan yang turut berperang melawan Belanda dalam operasi Trikora. Saat masih berkuliah di Universitas Atma Jaya, Chris Biantoro bersama rekan-rekannya dengan sukarela dikirim ke Irian Barat. Chris Biantoro menjadi relawan selama 6 bulan dalam pembebasan Irian Barat atau operasi Trikora, hingga mendapat gelar kehormatan veteran pembela kemerdekaan. Chris Biantoro bernama asli Christoporus Subiantoro Beliau lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1938 dan meninggal pada tanggal 13 Agustus tahun 2013. 3. Triman, Sri Mulat Triman adalah pelawak Sri Mulat yang amat senior. Beliau lahir pada tahun 1917 dan meninggal pada tahun 2002 di usia 85 tahun. Triman dikenal karena kelihayannya dalam menari tap dance, yakni tarian yang ketukannya berasal dari bagian tumit sepatu dan membentuk irama sesuai gerakannya. Selain itu, Triman adalah sosok yang mempopulerkan celetukan, bambang, yang kini masih sering ditiru banyak orang. Siapa sangka, Triman merupakan veteran ri dalam mempertahankan kemerdekaan. Triman dulu bertugas di Resimen I Brigade 8 Divisi 4 Kodam di Ponegoro. Dedikasinya terhadap negara membuat Triman diberikan penghargaan. Seperti Satya Lancana dan beberapa penghargaan dari Menteri Pertahanan kala itu. Penghargaan ini menjadi alasan kenapa Triman Sri Mulat dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. 4. Pak Bandot Pak Bandot yang juga anggota Sri Mulat, lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1925 di Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 23 Desember tahun 2001 di Jakarta. Pak Bandot yang bernama Asli Sapar Benoto Widakdo ternyata pernah menjadi tentara berpangkat Letnan 1 di Matrat TNIAD. Pak Bandot pension pada tahun 1971. Baru setelahnya mengembangkan diri di kesenian. Pak Bandot pernah terjun dalam Perang Kemerdekaan pasca proklamasi. 5. Ratmi B29 Pelawak Ratmi B29 yang dikenal lewat perannya dalam film Ratu Amplop bersama Benjamin Sweep, bukanlah pelawak biasa. Wanita bernama Asli Suratmi ini dikenal sebagai pelawak legendaris yang multitalenta, menari, berakting, sampai menyanyi ia bisa. 6. Nama B29 Ratmi dapatkan saat dirinya sedang menghibur keluarga TNI AU di Bandung. Nama B29 merupakan kepanjangan dari Bomber 29. Ternyata, nama B29 yang disematkan pada nama belakang Ratmi merupakan pemberian Marsikal Muda Wiryadinata yang merupakan perwira tinggi TNI AU yang pernah terlibat dalam banyak pertempuran. Marsikal Muda Wiryadinata juga pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta periode tahun 1966 sampai tahun 1977 mendampingi Ledgen KKO, Ali Sadikin. Jauh sebelumnya, Ratmi B29 beberapa kali terjun ke peperangan serta membela kemerdekaan Indonesia. Ratmi memeroleh beberapa penghargaan negara, seperti Bintang Gerilya, Bintang Kemerdekaan I dan II, serta Bintang Gerakan Operasi Militer I dan II. Ratmi juga pernah bergabung dalam Laskar Wanita, Laswi, berpangkat Sersan II sebagai anggota Batalion D-X-16 di Jawa Tengah. Atas jasanya ini, membuat Ratmi B29 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Kalibata, Jakarta. Ratmi B29 sendiri lahir pada tanggal 16 Januari tahun 1932 dan meninggal pada tanggal 31 Desember tahun 1977. Ratmi B29 Terima kasih.